Kejaksaan Tinggi Lampung menaikkan status perkara dugaan korupsi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kepala Kejati Lampung Hefinur menyebutkan kegiatan KONI tidak disusun dengan berdasarkan usulan kebutuhan. Selain itu, ditemukan pula penyimpangan program kerja dan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Meski begitu, Kejati Lampung belum menyebutkan nama-nama orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Hefinur memaparkan, berdasarkan program kerja 2019, KONI Lampung mengajukan dana sebesar Rp79 miliar, namun hanya disetujui Rp60 miliar. Kemudian pada Januari 2020, KONI menandatangani naskah perjanjian Hibah. Rp60 miliar itu dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama Rp29 miliar dan tahap kedua Rp31 miliar. Rincian anggaran Rp29 miliar itu terdiri dari anggaran pembinaan prestasi sebesar Rp22 miliar, dan sisanya anggaran partisipasi Rp4 miliar, serta anggaran sekretaria Rp3 miliar. Namun tahap kedua batal cair karena pandemi COVID-19. Sehingga KONI hanya mengelola anggaran sebanyak Rp29 miliar. Saya tembuskan, jadi Pak Kajari atau Ibu Kajari akan menyelati Yaspidum terkait dengan fenomena-fenomena. Terkait dengan adanya dugaan seperti ini, dibagis juga yang ada masukan dari KADU tadi. Apakah nilai yang terbukti atau enggak? Kemudian ditembuskan kepada tapoda. Tembuskan kepada kondisi yang kisus, tembuskan kepada kondisi yang kisus, supaya mereka tahu. Nanti di forum ini tak haji, bakarlah kira-kira panggahan.